Cara membedakan antara syirik cinta dengan cinta yang menjadi tobiat manusia Syirik cinta itu syirik dalam hal ibadah, dalam hal keagungan Syirik cinta itu yaitu cinta dalam ibadah Sebagaimana cintanya orang kurais terhadap berhala di zaman mereka Jadi cinta dalam hal ibadah Cinta untuk berdoa kepada mereka, cinta untuk tawaf kepada mereka Dan rasa suka dengan hal-hal yang berbau kabar rup Ini rasa suka seperti itu Pokoknya kalau dia terkait dengan berhala dia suka cinta tenang, suka terpaut hatinya Sebagaimana orang yang jatuh cinta ya itu syirik cinta Nah sedangkan yang kedua ada namanya cinta tobi'i Cinta yang wajar seperti cinta kepada ibu, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak Ini namanya cinta tobi'i Cinta tobi'i ini wajar, ini gak masalah Nah hanya saja yang menjadi masalah adalah apabila cinta tobi'i ini bisa mengantarkan kepada syirik cinta Contohnya adalah yang kita khawatirkan, dua orang yang misalnya pacaran sampai bisa mengalahkan level cinta ibadah Atau sampai mengeluarkan kata-kata yang berkonsekuensi ubudiah Misalnya, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu di muka bumi ini Ya engkau satu-satunya yang paling aku cintai di muka bumi ini Nah ini kata-kata yang bisa mengantarkan kepada syirik uluhiyah Ya menjadi hamba cinta, ya kurang lebih seperti itu penjelasan seringkasnya Terima kasih